Sebuah ledakan terjadi di sebuah rumah sakit yang berlokasi di BSD Serpong, Tanggerang Selatan. Sumber ataupun penyebab ledakan belum dapat dipastikan. Polisi melakukan olah TKP untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab ledakan. Selain melakukan olah TKP, polisi juga mengamankan bahan-bahan kimia yang dinilai berbahaya. Kanit, reskrim, posek, Serpong, itu dofi dimenerangkan. Ledakan terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Buji ledakan disertai percikan api berasal dari alat kesehatan yang berada di ruang radiologi. Namun, api tidak sampai membesar. Sementara itu, pasien yang ada di lantai dasar dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat insiden ini. Hingga siang tadi, tim gabungan dari Inavis, Gegana, Pola Metro Jaya, dan Pola Stanggerang Selatan masih melakukan olah TKP di depan ruang instalasi gawat terurat. Tim Gegana keluar masuk ke dalam ruangan radiologi yang terbakar dan membawa keluar sebuah alat unattraptable power supply atau UPS yang diduga menjadi pemicu terjadinya ledakan. Pasca ledakan, aktivitas pelayanan medis masih berjalan normal. Polisi pun masih menghimpun keterangan dari pihak rumah sakit dan membawa beberapa barang bukti guna dilakukan penyelidikan. Pak Rufian itu bawa turban laka di sini, lupa ada asyik lupa sakit. Udah itu lagi ditatanya kan? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.